Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Batu Sikorok Di video kali ini masih seputaran tentang program bonsai Ya, support bonsai Di samping saya sudah ada pohon azalia yang saya akan program Proses program kedua yaitu ada pengepresan disini Ada cabang ya yang tidak perlu kayaknya akan dikurangi Disini ada yang pertama saya mau tunjukkan kepada dulur bonsai atau sahabat bonsai Disini setang pertama Terus disini yang kedua Terus disebelah sini Nampak kurang bagus ya Kalau menurut saya Nah disini Kalau kira-kira disini Saya akan press Nah menurut saya Lumayan ada karakternya Rencana pohon ini saya akan jadikan informal Nah makanya Cabang yang disepulah sini Akan saya potong karena Menurut saya ini kurang ideal Kurang bagus Nah Langsung saja teman-teman Sudah ada alat ya Sudah saya siapkan Pertama bukti Anda catok Dan bergaji Oke Sebelum Belum lanjut Untuk sahabat bonsai yang belum like Silahkan like Comment, share Dan aktifkan notifikasinya Biar tidak Ketinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton Oke lanjut Sebelah Sini Akan saya Press Harus hati-hati ya Jenis pohon azale ini Lumayan keras Batangnya Lumayan keras ya Saya akan di posisi Karena Disini Bagus Yang Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati terputus ya jadi seperti ini gambarannya ya karena disini ada setang pertama lanjut yang kedua yang sebelah sini nanti akan saya rapikan masih kurang rapi selamat menikmati ya setirah dulu ya karena pohon ini lumayan keras jadi saya kewalahan untuk mencoba memotong pohon jenis azalea ini karakternya ya cukup keras karena ini dikategorikan pohon pohon yang keras ya saya mau mencoba memotongnya lumayan keras sekarang dikategorikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya sahabat bonsai bisa diperhatikan disini masih kurang rapi jadi untuk selanjutnya saya rapikan menggunakan catok saya program bonsai jenis azalea ini kira-kira kurang lebih sudah 3 tahunan ya jadi masih tahapannya seperti ini ya kalau jenis pohon azalea itu lumayan sulit ya kalau untuk membesarkan batangnya itu cukup sulit ya teman-teman jadi butuh kesabaran ya saya program udah sekitar 3 tahun masih seperti ini teman-teman selamat menikmati jualan atau bekas tunas ya saya rasa disini juga kurang menarik ya kalau untuk dijadikan bahan perantingan nanti karena disini disini kan dari depan ya ini adalah apa istilahnya mukanya ya muka dari bonsai ini terus disini ada perantingan yang menurut saya kurang bagus juga disini menonjol agak menjorok ya dari pandangan sudut sudut pandang dari depannya nah kira-kira akan saya hilangkan ya seperti ini kalau belum saya hilangkan akan saya coba tutupi seperti ini nampaknya nah menurut saya ini posisi yang ideal ya nah lanjut akan saya potong ya pakai gergaji dulu nanti saya rapikan seperti ini seperti ini saya rapikan dengan dapet bagi sekalian saya mengecek akarnya ya seperti apa perkembangannya jadi akarnya seperti ini ya sahabat bonsai karakternya dari depan saya biarkan tunas-tunas ini subur terlebih dahulu ya karena saya masih belum puas menunggu tunas apa istilahnya ranting ini supaya lebih besar lagi ya saya masih sabar masih butuh kesabaran untuk membesarkan apa ranting ini jadi masih butuh proses yang lumayan ini adalah hasil akhir dari tahapan proses tahapan bonsai azalia seperti ini penampakannya teman-teman sahabat bonsai yang sudah saya presskan lagi untuk sahabat bonsai jika video ini bermanfaat silahkan komen di kolom komentar ya berhubung disini masih ada kekosongan percabangan nah saya akan coba arahkan menggunakan awat ya proses pengawatan supaya cabang yang sebelah sini bisa menutupi kekosongan yang di belakang sini oke akan proses pengawatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kira-kira seperti ini ya sahabat bonsai hasil akhir dari proses program belum proses akhir ya hasil hasil akhir ini oke sahabat bonsai selamat menikmati Terima kasih.